Halo, kali ini saya ingin unboxing sekaligus mereview center kepala ini center kepalanya Double Light Source Headlight berapa harganya? satunya ini Rp. 46.000 di online shop isinya apa aja? ada kabel charger, micro USB ke USB ada rechargeable baterai ini yang tipe SX18650 99.000 mAh 3,7V yang berikutnya ada strapnya untuk ikat kepalanya kemudian center nya sendiri coba kita buka dulu oke nah disini kira-kira baterai nya sudah ada isinya belum ya? kita coba aja kita pencet ini jadi ini saklar yang untuk lampu sorot ini saklar yang untuk lampu yang sebelah kiri ini oh sudah sudah bisa saya pencet lagi yang lampu yang strip ini agak lebih redup saya pencet lagi oh flash semacam ini saya pencet lagi oke yang sebelah kanan ini saya pencet oke kemudian saya pencet lagi agak redup kemudian saya pencet lagi flash sama mode nya oke jadi terang, redup, kemudian flash yang berikutnya yang berikutnya sekarang ini ada apa namanya ada holdernya disini nah holdernya disini bisa dimiringkan nah nah bisa sampai segini dimiringkan lagi tegakkan lagi tegakkan lagi tegakkan lagi oke cara memasangnya ini mungkin loh ya semacam ini ini kita masukkan nah kemudian ini kita masukkan yang sebelah sini kemudian yang disini ini kita masukkan ke bawah selep kemudian ini juga ke atas ini nah ini mungkin semacam ini saya juga gak tahu ini yang bener seperti apa setelah strapnya dipasang dibalik ini ada soket micro USB coba kita charge ada warnanya merah oke itu oke tidak begitu terang sih ini sebenarnya lednya kan ada disini tuh nah nanti kalau apa namanya sudah penuh kayaknya itu warnanya berubah menjadi hijau karena saya juga belum mempraktekan nah sekarang sudah berubah menjadi hijau itu artinya itu artinya baterai nya sudah penuh nah ini kalau dipakai semacam ini jadi memang tidak begitu besar dan keuntungannya kalau tidak besar itu enteng nah ini bisa di di agak agak turunkan gini kemudian kita turunkan lagi nah semacam ini sampai pulse gini oke oke mari kita coba di kegelapan oke ini sudah hari tempat gelap kemudian saya nyalakan yang lampu sorot nah semacam ini saya turunkan sedikit kemudian saya pindah ke mode 2 tetap di lampu sorot nah agak redup kemudian flash nya ini lampu LED bar nya semacam ini lebih merata kemudian ini yang mode 2 redup ya yang mode 3 flash nah sekarang coba saya nyalakan keduanya di mode utama ini sorot nya ini nah gini jadi lebih enak nih lebih proper tapi memang baterai nya lebih boros coba yang di mode 2 dua-duanya ini redup bar nya juga redup semacam ini oke mode 3 yang bar di mode 3 juga nah oke cukup sekian review center kepala TUF LED KX1804 semoga bermanfaat . terimakas